hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mr. Lam di channel Lam ft manjada wajada bagaimana kabarnya saudara semoga sehat dan sukses selalu ya Oke kali ini saya akan berbagi kepada saudara tentang kinemaster apa itu kinemaster kinemaster adalah sebuah aplikasi baik itu di device Android maupun iOS untuk editing video yang menurut saya sangat powerful ya walaupun saya tidak mengatakan menyesampingkan aplikasi-aplikasi lainnya baik lalu apa saja sih fitur-fitur yang ada di kinemaster ini langsung saja kita lihat bersama-sama kita langsung langsung saja klik tanda plus ini ya oke dan kita pilih ya rasio project yang akan kita buat bisa saja 16 banding 9 9 banding 16 atau 1 banding 1 biasanya kalau saudara ingin membuat video yang nantinya di upload ke YouTube ya di upload ke YouTube ya pilih saja dengan rasio 16 banding 9 saya akan memilih ya background sesuai dengan keinginan saya kebetulan saya sudah menyiapkan kemudian saudara sebenarnya bisa saja memilih background ini ya berwarna kalau misalkan saudara ingin menggunakan background yang sudah ada di template kinemaster ini ini ada warna hitam putih merah dan sebagainya tapi kalau saudara ingin memakai background sesuai dengan keinginan saudara saudara bisa download ya download di Google misalkan lalu kemudian disimpan lalu pilih seperti saya oke checklist oke ini dia jadi tutorial ini bagaimana saudara bisa mengetahui kinemaster secara lengkap kemudian ada menu menu ya insert ya menu menu insert kalau misalkan saudara lihat disini ada tulisan media media ya itu digunakan untuk memasukkan sebuah project ya entah itu gambar entah itu video nah kemudian setelah blackground ini saya akan menambahkan blackground selanjutnya misalkan ini katakanlah ya klik saja nah ini berupa gambar ya kalau misalkan berupa video pun saudara bisa ya oke gitu kan kita coba play ya nah bro oke setelah itu layer itu apa sih kegunaannya kita coba langsung saja lihat ya kita klik layer oke jadi disini ya layer itu maksudnya gini suatu objek ya yang akan ditampilkan di atas blackground nah di atas blackground video kita jadi di blackgroundnya itu misalkan sebuah media gambar atau video di atasnya pun kita bisa menaruh gambar atau video juga kita langsung saja praktekkan ya oke layar kemudian media kata kalah disini saya akan oke menaruh sebuah foto kata kalah gitu sebuah foto fotonya mana fotonya kata kalah ini saja kata kalah nah tuh artinya nah seperti ini maksudnya seperti ini sorry sorry oke nah oke kita coba play gitu ini adalah sebuah foto tapi kalau misalkan sebuah video bagaimana ya saya hapus saja ya saya hapus saja oke sebuah video kata kalah saya sudah menyiapkan ya menyiapkan video yang sudah green screen oke ini dia nah kebetulan ini panjang banget kan layarnya jangan khawatir ketika kita ingin memperpanjang yang blackground ya kita klik saja disini klik oke lalu kita seret oke kita seret oke pas cocok nah kemudian ini kan masih masih di tengah masuk kita geser saja yang geser saja oke biar pas disini oke mau memperkecil boleh seperti ini ya disini ada tanda panah ya secara diagonal oke seperti ini ini adalah layar yang kita pilih sebuah video oke oke saya akan melanjutkan lagi penjelasannya lalu kalau misalkan kita ingin menambahkan layer lainnya oke tadi kan media efek itu apa oke ini hanya sebatas efek blur ya blur atau nah tuh kan blur misalkan ini tuh sudah kelihatan ya perbedaannya gitu nah ini jadi sebuah efek saja kalau misalkan kita geser efeknya tidak kentara tapi kalau misalkan efeknya di atas foto atau video kita ya kentara banget jadi blur oke kita delete saja tuh kan gaussian blur kita delete saja untuk layer efeknya lalu untuk overlay itu apa sih overlay oke kita langsung saja coba ya oke oke ternyata seperti ini ini ada school text cloud ya poput muhammad ya ini juga saudara bisa ya mendownload get more ya oke saya akan mencontohkan yang ada disini saja tag cloud oke misalkan ini sudah ada video saya lalu saya mencoba untuk memilih mana ya ini saja lah oke oke hmm oke lalu saya checklist ya kata kalah saya kata kalah saya sedang ingin mengatakan hello gitu kan gitu itu overlay lalu ingin membuat kata-kata katakanlah silahkan klik layer lalu teks gitu kan teks oke misalkan salam gitu kan oke 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 kemudian kita perbesar lalu kita taruh di atasnya oke lalu kita coba miringkan mau ganti warna disini ya di bagian kanan atas klik oke sip salam oke oke jadi nih tutorial kali ini ya saya ingin apa ya kita menyampaikan kepada saudara fitur-fitur atau seluk-beluk yang ada di kinemaster ya nanti kalau sudah semuanya lengkap kita akan menuju ke proses editing video ya seperti ruang guru misalkan seperti itu layer lainnya hand rating apa ini hand rating kita coba aja langsung oke disini ini ada menu katakanlah ada garis yang berpanah dan sebagainya tinggal kita pilih saja ya kita pilih saja misalkan ini klip oke nah tuh kan gitu misalkan mau bulet gini misalkan mau kotak gini misalkan mau silang gini oke saya back-back saja gitu ya itu handwriting ya oke kemudian ya kita akan ingin memiliki video yang ada backstone nya caranya gimana tinggal kita klik saja audio gitu audio ini sudah ada audio browser ya silahkan pilih salah satunya bisa seperti ini ya bisa seperti ini tapi kalau misalkan kita ingin menambahkan sebuah voice kita kita pilih aja voice voice kan stop tuh kan langsung masuk disini kita coba klik saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah tuh kan lalu kita delete saja oke lalu apa sih ini yang seperti toko ini oke kita klik saja oke nah ini adalah kinemaster asset store lalu untuk yang ini adalah tombol play play lalu kalau misalkan sudah selesai semua proses editingnya katakanlah gitu ya disini ada tombol save nah pojok atas kanan lalu silahkan saudara pilih resolusinya mau 1080px 720p 540p dan sebagainya kemudian export seperti itu oke kita back saja langsung itu adalah menu-menu yang ada di bagian kanan lalu di bagian kiri disini ada menu nih oke silahkan kita uli bersama-sama oke jadi gini saat tidak ada objek maupun itu background layar tidak di select ya maka menu-menu yang tersedia adalah disini ada apa nih back katakanlah kita pilih yang paling atas nih back kita klik maka menuju ke daftar project-project yang sudah kita buat oke kita kembali lagi oke kita menuju ke editing lagi ketika tidak ada objek yang terselek ya menu bagian kiri itu tadi ya back kemudian di biasanya disini nih ada undo dan redo saat ada proses yang sudah kita lakukan ya kemudian disini apa nih disini oke oh ternyata ada chapter dan save kemudian chapter kemudian and add as clip kemudian chapter and add as layer ya ini bagaimana oke saya akan mencoba mengambil background yang war-warna putih saja kata kalah gitu dan tidak saya panjang-panjangkan ya oke kata kalah ini kan putih ya putih nih jadi ketika kita memilih menu bagian kiri ini chapter ya jadi saat kita chapter and save ya maka bisa dikatakan screenshot ya tuh kan screenshot lalu bagian putih ini ya akan tersimpan di folder memori internal HP kita itu chapter and save ya kalau misalkan chapter and add as clip kita coba aja kita coba aja oke oke jadi menambahkan tampilan di bagian depannya gitu oke kita hapus lagi lalu kalau misalkan chapter and add as layer itu nanti di bagian atasnya sebagai layar oke kan jadinya ada putihnya oke kita hapus aja oke itu saudara kita lanjutkan lagi disini ya setelah chapter ya ada menu apa negerigi ya isinya adalah project setting ada audio kemudian video kemudian editing silahkan saudara bisa mengoprek-ngoprek ya mengulik-ngulik sendiri oke selanjutnya ya ketika kita ingin ya memiliki apa ini line editing yang lebih besar saudara klik saja ini ya jadi ini menampilkan lebih lebar nah nanti videonya bagian bawah pojok kanan gitu kan ini lebih luasa nih lebih luasa tetapi nanti menunya akan sedikit berbeda gitu kita klik klik lagi aja oke lalu yang paling bawah ya menu bagian kiri itu apa nih jadi ini adalah home dan n ya ini mau ke n maksudnya oke seperti ini kalau misalkan mau ke home lagi tinggal kita klik saja oke 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 itu menu bagian kiri ketika objek tidak terselek ya tidak terselek kalau misalkan kita memilih black ground ya klik saja ya black groundnya katakanlah ini black ground putih kita selek oke oke maka bagian menu kiri akan berubah nah bukan akan berubah akan berubah ini black ground yang kita pilih ya belum layarnya oke kita coba bahas satu-satu ya black ground kita pilih lalu menu bagian kiri akan berubah ada tiga titik tiga ya bagian atas kita klik saja oke ternyata ini duplikat oke kita coba aja langsung ya duplikat nah jadinya jadi dua kan oke kita hapus lagi kalau misalkan duplikat as layer maka tampilannya akan di atas betul kan akan di atas akan di atas oke kita hapus lagi kemudian menu selanjutnya apa ini delete oke oke kemudian menu selanjutnya apa ini dia memperbesar tampilan oke itu adalah kondisi saat black ground objek terselek lalu kalau misalkan layer layarnya yang kita selek apa menunya oke kita coba di sini ya ada undo redo ya karena sudah ada proses ya tindakan yang kita lakukan coba kita ingin mencoba handwriting ya handwritingnya tadi sudah ter delete kita hapus aja text aja nih oke text cloud maka ketika layer kita selek menu bagian kiri berbeda kalau black ground kan tadi menunya hanya sebatas ini ya ini tapi kalau misalkan layarnya yang kita selek oke maka menunya seperti ini ada titik tiga duplicate bring to from kemudian bring forward ya send backward send to back center horizontal center vertical ini apa sih ya duplicate ya tadi digandakan bring to form jadi kan ini kan layar-layar kan kalau ingin memindahkan layarnya di bagian depan maka bring to form ya supaya di depan kalau misalkan ingin di belakang maka bring forward gitu dan sebagainya send to back ya center horizontal maksudnya apa menu ini ya ketika kita klik ya maka akan center gitu secara horizontal gitu klik horizontal vertical tuh kita back saja nah seperti itu lalu apa lagi duplicate sama jadi dua kan oke kita undo aja lanjutkan ini ada apa nih kunci ya contohnya seperti ini kita klik ya layer kita kunci kunci ini jadi gini ketika kata salam ini ingin kita pindahkan ya maka kita klik kunci tadi pertama nih di bagian awalnya kita seperti ini kemudian kita geser aja misalkan sampai sini ya untuk awan ini saya akan pindahkan ke sini oke oke pindahkan ke sini oke lalu dari sini akan pindah lagi ke sini jadi digeser-geser saja objeknya tuh akan bergerak nah tuh gitu itu adalah fungsi daripada kunci lalu lalu untuk selanjutnya ada delete kemudian di sini adalah memperlebar tampilan lalu di sini apa nah pin ya pin supaya tidak bisa bergerak-gerak tuh kan tidak bisa digerak tidak bisa dipindah-pindahkan karena sudah dipin kalau salam kan bisa nih kalau misalkan tadi text cloud sudah dipin ya tidak bisa di berbesar tidak bisa dipindahkan dan sebagainya itu ya oke itu adalah saat layer di select menu kiri tadi menu kanan ketika background di select juga sudah saya jelaskan ya jadi bagi saudara yang tadi misalkan tertinggal ya silahkan lihat video ini ini dari awal oke kemudian untuk proses editing ya kita pakai menu yang bulat ini ya yang di bagian kanan saat background di select ya maka menunya di sini ada apa nih warna kemudian ada gunting trim split ya kemudian ada color filter adjustment pigment dan sebagainya di sini juga bisa tampilannya bisa seperti daftar atau simbol-simbol seperti ini ya lalu ini kalau background yang di select kalau layer yang di select apa oke di sini juga ada ya trim kemudian split lalu di sini nah split center mau di off kan nah tuh kan nah jadinya seperti ini lalu di sini ada volume kalau ingin mengecilkan volume audio nya kemudian in animation ya pad nah tuh ini in animation kemudian over ini kalau misalkan bling 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 jadi setiap perjalanannya kemudian out animation ya mau pad juga bisa ya ya kemudian nah kemudian ada chroming juga ya misalkan nah ini mau di cropping ya sorry oke saya batalkan aja kemudian ada refer refer itu adalah dibalik arahnya kemudian di sini ada alpha alpha opacity itu apa sih nah ini jadi kalau layarnya ingin nah tuh kan oke layarnya ingin dihilangkan sedikit kayak samar-samar gitu ya kemudian ada color kemudian rotasi kalau misalkan ingin merotasi sebuah objek layar kita undus aja kemudian adjustment kemudian volume dan sebagainya silahkan saudara bisa ngelik sendiri ya mengexplore sendiri oke kemudian misalkan di sini kan sudah ada layar yang background green ya hijau kita bisa pakai chroma key ya sehingga nanti tampilan hijaunya hilang oke itu kan nah tinggal kita sesuaikan saja digeser-geser oke sudah fix kita checklist aja oke nah yuk kita coba putar nah itu kan oke oke kalau sudah seperti ini ya silahkan saudara export ya kemudian export dan selamat saudara sudah berhasil membuat video pembelajaran seperti ruang guru katakanlah seperti itu dan tadi dari awal juga sudah saya sampaikan beberapa fitur-fitur yang ada di kini master itu saja yang bisa saya sampaikan tentunya kurang lebihnya mohon maaf ya jika banyak kekeliruan dalam ucapan setidaknya apa yang sudah saya sampaikan itu bisa menambah pengetahuan untuk saudara dari mulai membuka kini master menambahkan objek black ground menambahkan layer menu yang ada di kiri saat objek terselek maupun tidak menu yang ada di kanan yang bulat-bulat ini yang bulat-bulat ini saat objek diselek atau tidak oke itu saja yang bisa saya sampaikan semoga kita semuanya sukses kurang lebihnya mohon maaf see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati